Gimana caranya buat balikin semua data yang hilang atau data yang terhapus? Jadi ada hal yang perlu kalian catat, setiap ganti ROM ataupun naik versi OS, ada istilahnya yang bernama Encrypt dan Decrypt. Apa sih bang Encrypt dan Decrypt itu? Jadi istilah Encrypt itu adalah sebuah kejadian di mana HP Android kalian terkunci. Dan hal yang paling ngeselin, kalian bakalan kehilangan semua data di HP Android. Semua internal bakalan ludes. Kalau misalkan kalian lupa backup, apa jadinya semua data yang ada di HP Android kalian? Apalagi data yang kalian timpun bertahun-tahun itu adalah data paling penting di hidup kalian. Bahkan lebih penting dari cintanya si doi. Nah, makanya nih, bang wajah rekomendasiin ke kalian software yang bernama AnyRecover. Dan software ini emang wajib kalian punya. Ya karena Bang Ojan juga pake. Emang fungsinya apa-apaan bang? Nah, pasti bakalan ada yang nanya kayak gitu kan? Nah, software ini fungsinya buat ngembalikan semua data di HP Android kalian yang hilang atau terhapus. Bahkan di saat kalian lupa melakukan backup. Gimana rasanya? Pas lagi install ROM dan selesai, HP Android kalian terkena Encrypt. Sakit banget kan? Ya mungkin device lain itu punya DM Verity ataupun file DFA. Nah, gimana dengan Xiaomi Redmi Note 7? Gak akan memempan, dong. Nah, di saat HP Android kalian itu terkena Encrypt, kalian format aja semua data yang ada di HP Android, dong. Nanti data-data yang hilang itu bisa kita restore pake software AnyRecover. Nah, kalian gak cuma bisa restore file ataupun dokumen aja, jom. Tapi semua file, contohnya foto, video, kontak, pesan, histori panggilan, bahkan modu magis yang udah kalian download. Kalau kalian punya data penting di WhatsApp ataupun di aplikasi lain, contohnya pesan penting, pesan suara, atau histori panggilan, kalian bisa menggunakan fitur yang bernama Recover WhatsApp Data atau Recover Line Data. Atau mungkin data di Google Drive. Pokoknya, all in one, jom. Nah, alasan Bang Ojan rekomendasiin software ini, yang pertama nih, mudah banget cara pakenya, jom. Terus yang kedua, gak perlu UBL atau monroot buat pake software ini. Terus yang ketiga, file apa aja bisa di-recover. Dan yang keempat, akurasi data yang bisa di-recover itu cukup tinggi, jom. Nah, maka dari itu, jom. Bang Ojan nyaman-nyaman aja gitu pake Xiaomi Redmi Note 7. Ya, meskipun HP Xiaomi Redmi Note 7 dikit-dikit udah kekunci, dikit-dikit terkena Encrypt. Ya, soalnya Bang Ojan punya software buat balikin semua data yang hilang, ataupun yang terhapus. Nah, sebenernya di dalam fitur any recover ini banyak banget ya. Di sini ada Home, terus ada Recover Pond Data, terus di sini ada Recover Data dari Google Drive, terus di sini ada Recover Data dari HP yang rusak, terus di sini ada Recover Data From History. Maksudnya, From History itu adalah beberapa data yang pernah kita restore, dan bisa kita restore ulang. Jadi, ini ada historinya, jom. Nah, di bagian menu Home itu ada beberapa pilihan. Nah, kalian cukup klik aja yang barisan pertama, yaitu Recover Pond Data. Nah, selanjutnya kalian bisa ikuti tutorial yang ada di layar komputer. Untuk lebih jelasnya, Bang Ojan kasih gambaran sedikit ya, biar kalian lebih paham, jom. Nah, di sini kita diminta untuk mengkoneksikan HP Android kita ke komputer menggunakan kabel USB. Nah, kita koneksikan aja seperti biasa, nanti bakalan muncul pop-up. Nah, kita centang aja, kemudian kita tekan OK. Nah, selanjutnya kita aktifkan USB Debugging. Nah, caranya kita buka aja setelan, kemudian gulir ke bawah dan cari tentang telepon. Nah, kemudian kita gulir lagi ke bawah dan kita cari build number. Nah, kita pencet sebanyak 7 kali, kemudian kita tekan kembali dan pilih sistem. Nah, selanjutnya kita pilih lanjutan. Selanjutnya kita klik opsi pengembang. Nah, di sini kalian harus mengaktifkan keduanya. Nah, kalau misalkan sudah aktif, sekarang kita tekan aja Start. Kemudian kita pilih OK, jom. Oke, di sini kita pilih yang sebelah kanan. Ini buat mendeteksi semua aplikasi ataupun file yang ada di HP Android kita. Nanti di HP Android kita, itu bakalan muncul pop-up. Nah, kita klik aja Allow semuanya. Kita tekan yang sebelah kanan. Kita tekan lagi. Tekan lagi sampai selesai. Oke, kalau misalkan sudah selesai, sekarang kita klik aja Next. Kemudian kita pilih Next. Nah, selanjutnya kalian tinggal menunggu aja proses recover sampai selesai, jom. Nah, jika proses sudah selesai, kalian tinggal pilih aja ingin di-recover ke komputer atau ingin di-recover ke HP Android. Nah, gimana nih perasaan kalian? Jika semua data di HP Android yang menurut kalian penting banget, itu bisa kalian dapetin lagi, jom. Seneng banget kan? Nah, maka dari itu, melakukan backup data sebelum kalian format perangkat Android, itu salah satu hal penting yang harus kalian lakuin, jom. Tapi ya, selama ada software buat recover, ya kenapa harus panik, jom. Konsepnya, data kalian itu bakalan tetap aman dan bisa kalian dapetin lagi. Ngomong-ngomong, apa di sini ada tuh user yang kehilangan data dan sampai sekarang itu datanya nggak bisa dicari-cari? Silahkan komentar di bawah. Oh iya, jom. Anyrecover akhir-akhir ini sering banget bikin postingan dan aktivitas di Twitter, jom. Jangan lupa mampir ke situs resminya dan retweet semua postingan dan aktivitasnya, jom. Nah, kalian itu berkesempatan bisa dapetin kupon gratis senilai Rp750.000 dan bonus maksimal sampai dengan Rp500.000, jom. Ingat, jangan sampai ketinggalan ya.